Jenderal mengatakan, tidak jadi, musnahkan, tarik semua barang, tidak jadi jual. Dan si anak buah mengatakan, siap Jenderal, perintah laksanakan. Ternyata mertua Kapolda Aceh, sosok Jenderal, ahli yang bersaksi di sidang Teddy Minahasa, sempat debat dengan Hotman CS, ternyata bukan orang sembarangan. Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan ahli dari Badan Narkotika Nasional untuk bersaksi di persidangan dengan terdakwa Irjen Paul Teddy Minahasa. Yang didatangkan adalah koordinator kelompok ahli BNN. Dia adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahwil Lutan. Jenderal yang sebelum pensiun menyandang bintang tiga, satu tingkat lebih tinggi dari Teddy Minahasa yang saat ini berbintang dua. Meski Ahwil memang dihadirkan oleh JPU untuk menguatkan tuntutan pada Teddy, Teddy Minahasa tampak bertanya dengan santun dan selalu menyapa Ahwil dengan panggilan Jenderal. Bahkan sempat menyebut bahwa Komjen Paul Purnawirawan Ahwil adalah gurunya. Meski memang pengacara Teddy Minahasa, Hotman Paris, dan Anthony Jono cukup sengit mencecar Jenderal Ahwil. Ahwil Lutan tentu bukan orang sembarangan. Di kepolisian, dia terakhir sebelum pensiun adalah Jenderal Bintang Tiga atau Komisaris Jenderal Polisi. Pria kelahiran Pematang Siantar, 1 Juni 1947 atau kini berusia 76 tahun. Ahwil Lutan termasuk seorang polisi yang memiliki karir luar biasa dalam Polri. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Gubernur PT IKA, Kepala BNN, Irwasum Polri, hingga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Polri. Ahwil Lutan juga pernah menjadi calon kuat ke Polri pada tahun 2001. Jenderal Ahwil berkarir di kepolisian sejak dia lulus Akademi Kepolisian tahun 1968 hingga pensiun dari Polri pada tahun 2002. Di kepolisian, jabaran terakhirnya adalah Kepala Irwasum. Setelah pensiun dari Polri, dia sempat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Meksiko dari tahun 2002 hingga tahun 2005. Dikutip dari Wikipedia, Jenderal Ahwil memiliki tiga orang anak, yakni Cipi Ahwil, Geri Ahwil, dan Disair Ahwil. Di Sayir Ahwil, kita ketahui adalah istri dari Kapolda Aceh saat ini, Irjenpol Ahmad Haidar. Itulah tadi sosok Komjenpol Purnawirawan Ahwil Lutan. Tidak, saya izin tanya, perintah Kapolda sama perintah keberhentian penjualan, itu berapa hari? Tidak, aku hanya, aku kan ini kan, karena Bapak kan, karena Bapak kan saksi ahli, bukan saksi fakta. Jadi tolong dijawab sesuai dengan fakta yang saya kasih. Tidak, betul. Jarak perintah ke penjualan itu ada tiga minggu. Hari ini, si Jenderal mengatakan, musnahkan. Jangan jual lagi itu maksudnya, tarik. Hari ini? Hari ini. Tapi tiga minggu lagi, mundur kemudian, si Kapolda Aceh jual diam-diam. Padahal sudah ada perintah dari Jenderal mengatakan, tarik dan musnahkan. Nah, terus perintah jual sama perintah hentikan itu berapa hari? Berapa hak perintah jual pun, pertanyaan saya, sesudah perintah jual, kan belum dijual Pak. Sesudah perintah jual, tiga minggu kemudian, sesudah perintah jual itu, si Kapolda Aceh yang diam-diam menjual. Padahal sudah ada perintah, aku tidak bicara perintah jual, yang ada perintah jangan jual. Perintah jangan jual lagi. Tapi tiga minggu lagi, si Kapolda Aceh menjual diam-diam. Jadi pada saat perintah jual, perintahnya salah. Pada saat perintah yang kedua, sudah dijual Kapolda Aceh. Juga salah. Bukan. Pada saat di perintah belum dijual? Ya. Belum dijual Pak. Proto saya kasih deh. Tidak, makanya saya mau tahu, tenggang waktunya Pak. Misalnya saya kasih perintah hari ini, jual. Kita kasih perintah hari ini, jual. Kita kasih contoh aja. Misalnya di bulan Mei ada pembicaraan jual. Misalnya. Bulan Mei. Ya, Mei atau khusus lah. Misalnya. Ada pembicaraan mengenai jual. Tapi, semua ini berakhir dengan tanggal 28 September misalnya. Tidak jadi jual deh. Tapi ada waktunya kan panjang. Belum dijual Pak, belum dijual. Jadi pada saat ada perintah tidak jual ini, belum dijual barang ini. Jadi pas tanggal 28 September, belum ada penjualan barang. Masih dipegang, disimpan barang ini oleh Kapolres.